hai 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 semua teman-teman baik lagi bersama saya Sita gaming gimana kabar kalian semua syarab kabarnya baik-baik saja Oke di video kali ini saya mau mereview gameplay dari like Xcaf Senjuku Heroes ya teman-teman game ini sudah rilis setahun yang lalu sepertinya ya teman-teman pastinya bisa mendapatkan game ini di playstore global di playstore Indonesia juga bisa untuk size game ini teman-teman bisa lihat di deskripsi yang saya sediakan dibawa Oke disini adalah tampilan interface dari pembelian Hiro Oke dari nama-namanya ini sepertinya teman-teman tidak siap teman-teman pernah bermain dinasti Warriors di konsol atau dimanapun itu ada nama-namanya seperti Ruby Guan Yu Zhang Fei Zoyun tapi ini hanya mengambil sensi namanya tapi kalau dari segi apa apa desain kartunya ini berbeda teman-teman jadi mereka ngambil sensi nama tapi bukan sensi dari desain kartu sendiri kalau desain kartu sendiri itu original dari game ini teman-temannya Oke seperti ini jadi saya baru dapat di UB dan Guan Yu teman-teman ini ada karakter-karakternya belum bisa kita dapat ya kita harus mencari dulu serpian-serpian ininya ada beberapa nama yang belum mendapatkan sensi nama dari dinasti warrior teman-teman seperti Zoyuner ini siapa ini macau disini macau perempuan ya pangtong pangtong jadi badut wangzong weyian 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 wah gila disini tampilannya yanyu sugeman ya Sunjian wey sunjian Sunce Sunce Sungkwan Zouyu ya Zouyu Taishichi wah Sunshanxian Oh Sunshanxian dapat juga nama lisensinya teman-teman dakyao shakyao gunning wow ini sini karakternya bad-ass semua ya wanggai Hai tayshizi arsa tayshihi tayshisi sudah ada sih luksun yuah luksun kok jadi ini akter loli ya tadi dinasti warrior kalau kita lihat karakter originalnya desain yang dastewara tuh enggak sama dengan ini caucau wihihi sohudun Wah bener-bener mata satu ya tapi kok ini ya Sucu Zhang Liao Zenzi Zhang Hei choppy mana ya Saucon biasa keren sih Gujia cauren cauren gini suhuang suh suhucu ini ada nih dinasti ada Wan Feng Zhang Ziao Leru banyak ironnya teman-teman Dongzhu Elvibu Arsyalubu ya Yochan Yuan Shao wa Xiong banyak nih Yuji Yuan Shao Wenchou Lengki Wangtu Jouji soh wawak yang jian nanfa siangku dan masih tanda tanya begini update-an berikutnya Oke langsung aja kita tombol tab komnya ya seperti ini ya ini gameplaynya set scrolling dari samping tapi kalau dari grafis sih bagus ya harus spread lah kartanya kita langsung langsung aja ke fight ya teman-teman melihat seperti apa grafisnya story mode ya tersatu toven sini aja Oke kita langsung tab ke battle aja sih kita bisa pakai tiga hero tapi satu lagi saya belum dapat saya baru dapat liube nih lebih keren sekali lebih beda sekali dengan seri nasi warrior langsung aja ya let's go to gameplay langsung aja kita tidak perlu banyak baca ceritanya oke let's go ya dari samping ya teman-teman ya tinggal teman-teman attack aja tapi game ini game ini auto ya teman-teman eh aja gile skillnya yahud nah oke jadi ini grafisnya artstyle ya teman-teman kita dibantu nih ada teman-teman langsung aja oke kita berteman dengan guanyu teman-teman langsung selesai nah gameplaynya seperti itu teman-teman ya kalau saya bilang ini set scrolling hack and slash head x-slash side-scrolling teman-teman ya head x-slash side-scrolling kita lawan zangvi kita banti zangvi wih lah zangvi sini ah senjatanya wah ini ada pilihan untuk kita bertahan ya teman-teman menangkis sil baru kita menyerang lagi ini ada skill-skillnya di tanan ngomongnya ya bahasa Jepang ya tapi ini udah-sudah berbahasa Inggris gila keren banget oke saya akan terus oke oh iya satu lagi ini online ya teman-teman tidak bisa di mainkan offline jadi harus koneksi internet terlebih dahulu agar bisa mainkan gaming ini terlap simpel ya gamenya kita balik lagi teman-teman kita disuruh oke dia nih login ya reward ini mungkin musiknya beda saya ganti supaya kita tidak terkena copyright kita respect dengan copyright diikuti aja dulu tutorialnya karakter bond oke nice kita dapat zangvi teman-teman guannya udah zangvi udah tinggal zoyun nanti ya kita mainkan lagi storynya tersatu kita selesaikan sampai capture dua yang pertama saya ganti ceng tim lagi ya kita bisa masukkan zangvi di karakter kali ketiga teman-teman jadi pada saat field battle kita bisa ganti ke zangvi kalau kita mau gitu kita tes kita tes nanti ya kita tes all to defense langsung nyerang wah sulit nih sulit nih agak sulit nyerangnya nih saya coba zangvi ya wah langsung koid musiknya bagus sih kombonya zangvi ke bias lagi habis lagiと serang lagi tergantil terlambul jadi pengetan nya gitu ya tapi ini no auto ya teman-teman no auto jadi game seperti ini ya berjalan linear ya ke home lagi, ke story lagi ke ceritanya lagi oke hero lagi oke ini tutorial mengupgrade senjata teman-teman oke talent cultivation oh ada talentnya juga ibarat itu skill ya masuk lagi ke story teman-teman oke yang terakhir sebelum kita masuk kita lawan dongzu wah gini lah dongzu nih the scene nya tapi cakep ya lebih oke langsung aja bantai terus wak dongzu oke kita selesaikan wak dongzu tangkis dulu serangannya menggila ini karena dari samping ini agak-agak gak jelas ya nampak serangannya jadi banti aja terus ada serangan basa skill juga ada menangkis kita ganti lagi kita ada yang bantu teman-teman nanti terus dikasih dub kita dibantu jauh cia gak selesai dikasih ulti sama jauh cia udah teman-teman dongzu pun kelar masuk capture 2 teman-teman home lagi oke hari ke 7 oh jadi ini login 7 hari untuk mendapatkan hero deo chan kita bertahan terus sampai sampai akhir ke 7 main game ini kita akan dapat hero deo chan ini gak mudah juga ya mau dapat hero deo chan tapi nih kita ikutin aja tutorialnya teman-teman bagus sih gamenya juga bisa juga oke juga share scrolling kita balik lagi ke home apa nih hmmm ada gacha nya gue udah tau nih dapat apa sih gacha nya obtain hero chan 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 bisa lagi gak mau mau summon lagi harus ke acar tapi top up terlebih dahulu bisa kita buka sepertinya chan chan oh iya langsung dapat pun pilsor rilis dulu oke sip nice oke menarik kita fight lagi kita coba hero barunya sunshan siang ini gantinya gimana chan tim ya dia ganti power nya lawan power 1800 power kita berapa nih 1000 1000 1000 berarti 3000 ya kalau ditambah ya disengaja oh ada baru muncul tuh teman-teman auto auto nya di atas ujung kiri teman-teman bisa lihat kalau mau main auto up ada zoyun teman-teman kita coba hero baru ya kita coba samsiang apa ini skill nya oke datanya apa ya oh pakai tahan kosong teman-teman ini ada atas ini gimana nih serangnya itu teman kita ya yang atasnya teman kita ya oh iya 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 keren sih skill-skill nya siapa ini oh kita harus gunakan auto combat kita gunakan auto combat kalau auto combat kita santai aja ya teman-teman ya tanpa menekan tombol apapun serangannya auto otomatis kita sudah menang kita dibantu sama troops-trups ini teman-teman kita suruh baik lagi ke home oke apa ini banyak juga fitur barunya ini ya teman-teman set tombol gue oh sudah kira paham paham please combat to rear system oke 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 teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri gameplay nya kalau teman-teman terhibur dengan video saya jangan lupa naikkan jempol nya jika tidak jangan lupa teman-teman tinggalkan like komen share and subscribe pastinya teman-teman sampai jumpa di video kita berikutnya happy gaming dadah sampai jumpa Terima kasih.